Assalamualaikum Wr Wb Kali ini aku mau sharing Bagi kawan-kawan yang hari ini Mungkin masih bingung Mau budidaya alfukat Tapi bingung jenis apa yang mau ditanam Jadi ini aku sharing pengalaman Yang aku miliki Nah ini kebetulan aku di pohon alfukat mickey Jadi Sebenarnya aku tanam ada beberapa jenis Disini guys Ada sekitar 6 jenis Ada mickey, kendil, kemudian aligator Ada has, ada long green Ada green tamu, ada wina Jadi aku disini sebenarnya sekaligus belajar Tapi dari pengalaman yang sudah aku lihat ini Nah aku Lihat ya rekomendasikan Untuk kalian itu adalah alfukat mickey Kenapa begitu ya Ini dari pengalaman aku juga Dari pengalaman Dari artikel yang aku baca Kemudian Youtube-youtube kawan-kawan yang lain ya Nah ini aku kondisinya nih Di mdpl 18 Jadi kondisinya sebenarnya rendah sekali Ya tidak kondisi tinggi Yang aku lihat begini Alfukat mickey ini adaptif ya Adaptif artinya dia Mudah menyesuaikan Dan tetap mudah berbuah Walaupun di mdpl rendah Ini salah satu alfukat aku yang sudah berbuah Disana juga ada kemarin tuh Ada 4 yang sudah Sudah mulai belajar berbunga kemarin ya Cuman banyak yang gugur Nah ini Satu tadi akan ada Adaptif ya Ini kan alfukat mickey Jadi salah satu keunggulan alfukat mickey ini Dia itu juga genjah Artinya begini Ini kan Ini kan Ini belum Inilah buah jadi ya Ini buah perdana Ini belum selesai Belum kita panen juga Ini sudah muncul lagi Bunga-bunga yang baru ya Aku lihat ini ya kawan-kawan ya Ini sebenarnya nanti bakal banyak lagi bunga Cuman tadi yang Ada beberapa yang aku lihat Yang sudah Jelas bunganya Nah ini misalnya Ya Nah ini Jadi Yang artikel yang aku baca itu Dia prinsipnya begini Alfukat ini bisa Untuk mickey ya Itu setahun itu bisa tiga kali panen Tiga kali Tapi dia prosesnya begini Misalnya ini Panennya banyak ya Kemudian nanti Yang kedua Itu Dikit-dikit Gak banyak Tapi tetap ada Nah Baru nanti yang berikutnya lagi Itu banyak lagi Nah gitu dia Proses sirkulasinya Ya Nah ini juga Lihatnya Nih Lihat tuh Nah sini udah Muncul lagi bunga-bunga yang baru Ya padahal itu kan Belum Belum kita panen ya Ini buah perdana guys Dan ini Ini bakal-bakal buah lagi guys Tuh Nah Ini bakal-bakal buah semua nih Ini juga Ini hampir rata saya lihat tadi Ini bakal buahnya muncul lagi Jadi Untuk harga jual juga Di pasaran Yang Yang aku perhatikan itu sekitar Kalau kita langsung ke konsumen ya Itu sampai mencapai 35.000-40.000 Ya jadi Kita gak usah muluk-muluk lah Kalau aku bilang Tingkat petani aja 20.000 aja Kita udah pasti untung ya Udah lumayan Hasilnya itu Tuh Jadi Alvocate mic itu adaptif Kemudian genjah Dan Dia Kalau aku bilang bisa Sepanjang tahun itu Buahnya ada Ya Perawatan juga gak susah Ya Ya gini lah Perawatannya gini Memang Supaya dia cepat Pertumbuhannya bagus Wajib ya Minimal Minimal ya Minimal sebulan sekali Wajib kita semprot Karena hamanya juga cukup banyak Belalang-belalang tuh Suka dengan Daun-daun muda Seperti ini Tuh Ya Itu aja mungkin Sharing sama kawan-kawan Ya Aku bilang Jangan tunggu lama-lama Kalau memang ada niat Mau budi daya alvocat Segera Peluangnya besar sekali Ya Jangan hanya kita nonton Nanti Kita yang mudah-mudahan Sudah menghasilkan Kawan-kawan Baru mikir mulai Jadi mulai aja sekarang Dari seberapa yang kita mampu Aku hari ini Ini sebagai kebun aku Untuk belajar ya Untuk belajar Mampunya segini Ya segini dulu Nanti Mudah-mudahan ada rejeki lagi Kita bisa beli Lahan yang lebih luas lagi Disolawatin aja Kata orang ya Mudah-mudahan itu bisa Rejekinya Kebeli lah Ya lahan Dan kita bisa Budi daya yang Lebih banyak lagi Itu aja mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa di subscribe Kalau ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati